Euzubillahiminasyaitanirrajim Itu kalau saya membaca buku-buku tentang sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama timur tengah Ulama-ulama modern ya Itu tidak lepas dari mengutip kata-kata dari Sheikh Muhammad Hudharibeg ini Yang menunjukkan bahwa beliau ini diakui itu kepakarannya ini Diakui Yang gak diakui itu yang lagi ngutipnya Yang lagi ngutipnya Beliau ini pakar dalam ilmu sejarah itu ya Sheikh Muhammad Hudharibeg Waktu kuliah bukan ini buku yang dipakai itu Tapi yang dipakai itu karya Ahmad Shalabi Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI Itu yang dipelajari pas kuliah itu Kalau buku ini mungkin belum ada di Indonesia waktu itu Dalam edisi Indonesia nya Kalau edisi Arab nya sudah ada pasti itu Tapi oleh dosen gak dibahas Nah Dalam kesempatan ini Kita akan membahas profil dari Raja dinasti Abbas yang pertama Raja dinasti Abbas yang pertama Yang dikenal dengan nama Abul Abbas Asafah Abul Abbas Asafah Nah di buku Sheikh Hudharibeg ini Memang tidak banyak yang dikemukakan Tentang Asafah itu Tidak terlalu panjang Ini hanya memakan Satu Dua Tiga Empat Eh lo bawa okey Lima Sepuluh halaman ya Cuma sepuluh halaman Sedikit sekali Untuk sebuah biografi itu ya Nah Di dalam Buku ini Minimal ya Ada tujuh poin itu Yang disampaikan oleh Sheikh Hudharibeg kepada kita Minimal ada tujuh poin Sebenarnya bisa juga sih Seratus poin juga bisa gitu ya Tapi ya Saya padatkan jadi tujuh poin saja lah Tujuh poin Yang ingin disampaikan oleh Sheikh Hudharibeg tentang Asafah Pertama Biodatanya Tentang Kapan lahirnya Kapan meninggalnya Siapa bapanya Siapa ibunya Seperti itu Yang kedua Pemilihan beliau Menjadi pemimpin revolusi Setelah kematian kakaknya Yaitu Ibrahim bin Muhammad Itu poin kedua Poin ketiga Pendirian kerajaan Ketika Asafah Kemudian dilantik Di Beat Ini nama merk motor Di Beat Sebagai holifah Bani Abbas yang pertama Pada tanggal 13 Rubiul Awal Tahun 700 Bukan 700 ya Rubiul Awal 132 Hijriah Seperti itu Kemudian poin keempat Adalah pengokohan kerajaan Dengan mewujudkan tiga hal Itu ada di teksnya ya Dengan mewujudkan tiga hal Menumpas Bani Umayyah Pembersihan pesaing internal Dan pemindahan ibu kota Itu poin keempat Poin kelima Pembangunan Dalam buku ini disebutkan Di antara pembangunan yang dilakukan itu adalah Perbaikan jalan Dengan memberikan penerangan Dan tanda setiap satu mil Itu poin kelima Poin ke enam Tentang pemilihan putra mahkota Putra mahkotanya Asafwah Siapa yang dia tunjuk Untuk jadi putra mahkota Dan yang terakhir itu wafatnya Wafatnya Nah Kalau kita lihat ya Biografi Asafwah Umurnya itu Menurut satu versi 32 tahun Ketika meninggal Kalau versi kelahirannya itu Tahun 104 Dan versi wafatnya Tahun 136 Wafatnya tidak ada perdebatan Tahun 136 Hijriah Tapi kelahiran ada perbedaan pendapat Ada yang mengatakan Tahun 104 Ada yang mengatakan Tahun 108 Lahirnya itu Karena pada zaman dulu Lahir orang itu Tidak terlalu diperhatikan Tidak ada orang yang tahu Ketika lahir Oh ini calon raja Tidak ada yang tahu Gitu ya Oh ini calon nabi Tidak ada yang tahu Ini calon kaisar Tidak ada yang tahu Karena itu Kelahiran orang zaman dulu Tidak terlalu dipentingkan Tidak terlalu dipentingkan Tapi begitu orang itu Sukses Baru kemudian dicari-cari Itu iraha lahir Nah Seperti itu Biasanya ya Kalau orang punya tanggal kematian Orang penting biasanya Orang yang tidak penting ya Tidak dicatat sih Tanggal kematiannya Di kita juga ada yang Tidak punya tanggal kelahiran Maksudnya tidak tahu Kang Asep Kang Asep itu Tidak hadir ya Kang Asep Kang Asep itu tidak tahu Tanggal lahirnya itu Tanggal berapa Bulan apa tidak tahu Tahun berapanya juga tidak tahu Padahal manusia modern Beliau Sejaman dengan kita Lebih muda dari saya Jauh Umurnya juga Tapi Tidak tercatat Tanggal lahirnya Mau tanggalnya Mau bulannya Mau tahunnya itu tidak tercatat Ditanya ke bibinya Kemangnya juga Tidak ada yang tahu Ditanya ke ibunya Juga tidak tahu Bapaknya juga tidak tahu Jaman sekarang Kau mau jaman dulu Nah jadi Kalau versinya kita ambil Lahir satu sempat Berarti usianya pas meninggal Tiga dua Kalau ambilnya Satu delapan Berarti pas meninggal Usianya dua puluh delapan tahun Tapi di usia dua puluh delapan tahun itu Asapa Mencapai prestasi Keduniawian yang spektakuler Beliau menjadi pendiri Sebuah kekaisaran Islam Yang terpanjang umurnya Waalaikumsalam Beliau mendirikan Sebuah kerajaan Sebuah keholifahan Yang usianya terpanjang Dibanding dengan usia Kerajaan-kerajaan Islam yang lain Dinasti Abbas ini berdiri tahun 749 Peruntung tahun 1517 Berapa lama itu Etang pakai kalkulator Etang pakai kalkulator Silahkan dibandingkan dengan Usman Yang lahir Tahun 1301 Dan tumbang 1924 Ya Mengapa di Etang Mana yang lebih lama Apakah Abbasiyah Atau Kak Usman Silahkan dilihat Nah jadi umurnya itu Cuma 32 tahun Tapi prestasinya itu Pendiri sebuah kekaisaran Sebuah kesultanan Sebuah keholifahan Beliau juga jadi Kolifahnya itu sendiri Hidup bergelimang harta Bergelimang penikmatan Tetapi Menelihat rek-rekordnya Saya gak mau jadi asafah Gitu ya Saya gak mau hidup Sebagai asafah Seperti itu Itu dalam perjalanan Dalam perjalanan Udah aku akaroknya Kuas akaroknya Kuas akaroknya Ya 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 gimana Itu cuma ada di Ini Di WA Ya cuma teks aja Di WA Kalau bisa ditampilkan Bisa Dipoto dulu Nanti fotonya ditampilkan Siapa kali jam Rabu ya Iya Iya Nah Jam 4 Agung Itunya di mood dulu Pak Agung Masuk Obrolannya Ampura kan Ampura Ya gak apa-apa Kenang aja Nanti kormanya Di ini aja Ke grup Siap 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 Iya Oke kita lanjutkan lagi ya Jadi Kalau kita baca Track recordnya asafah Kalau saya dikasih pilihan Mau gak hidup kayak asafah Hidup nikmat Jadi sultan Sultan kan Bebas gitu ya Saya pilih gak mau Dengan menanggung semua Apa ya Semua noda yang Dilakukan asafah Selama memimpin itu Walaupun saya tidak mengatakan Asafah itu calon neraka Saya gak bilang gitu ya Karena Buat Allah Kalau Allah mau mengampuni Ampuni saja Tapi Iya saya setelah baca Biografinya asafah itu Gak mau jadi asafah itu Gitu ya Gak mau Kenapa ya kita lihat Kita lihat Jadi Sekarang kita akan Mulai bahas Materinya Yang Dipaparkan oleh Sehudo Ribeg Di dalam bukunya ini Memang Cuma sedikit Cuma 10 halaman Jadi mungkin 10 menit juga Tamat ini ceritanya ya Nah biodatanya Jadi beliau ini Lahirnya Tahun Disini Salah cetak ya Tahun 40 Hijriah Salah cetak Entah juga Salah lihat gitu Harusnya 104 Ini mungkin Mau nulis 401 gitu Karena seringkali Sia Yang menggantikan saya Adik saya Abu Labbas Abu Labbas Yaitu Abu Labbas Asafah ini Yang nama lengkapnya adalah Abdullah Nama aslinya Abdullah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas Maka Abdullah ini pun Kemudian menggantikan Kakaknya Ibrahim Sebagai pimpinan revolusi Bani Abbas Nah Karena sudah ketahuan Pergerakan dari kaum pemberontak ini Maka Asafah Beserta 13 orang Bani Abbas lainnya Melakukan hijrah ke kota Kufah Melakukan hijrah ke kota Kufah Karena Irak Pada saat itu sudah dikuasai oleh kaum pemberontak Kaum revolusi Abu Muslim Al-Hurasani Yang bergerak di wilayah paling timur dunia Islam Yaitu Hurasan Di bawah kendali Sulaiman bin Kasir Yang tadi saya sebutkan Jadi di wilayah timur itu Pimpinannya Sulaiman bin Kasir Sepertinya pertanyaannya mah jelas Kesana gitu Udah nikah belum Tapi untuk disamarkan Pertanyaannya itu Udah punya anak berapa Nanti jawabnya kan Boroboroboga anak Kawinogi Aca Nah itu sebenarnya pertanyaan Nah Rasuasa Liwasam itu nanya seperti itu Berapa jumlah onta yang disembeli tiap hari Ya kalau enggak sembilan sepuluh Oh berarti jumlah mereka antara 900 sampai seribu 950 kurang lebih Nah dari situ Ada dalil Ya ada dalil Bahwa Satu ekor onta itu bisa Dijadikan santapan 100 orang Nah ini Hatim Hatim ini menyebelih Tiga ekor onta Untuk tiga orang Karena dermawannya Nah nanti Hatim ini punya anak Yang jadi pendeta Tapi nantinya masuk Islam Namanya Adi bin Hatim Bukan Adi bin Selamat ya Adi bin Hatim Namanya itu Ini suku Toy Nah ini ada orang dari suku Toy yang lain Namanya adalah Koh Tobah Koh Tobah Nah Koh Tobah ini sudah berhasil Sehingga akhirnya menguasai wilayah Iraq Yang ibu kotanya di Kufah waktu itu Ibu kotanya di Kufah Nah Maka As-Sapfah dengan rombongan Yang jumlahnya semuanya ada 14 orang Bergerak dari kota Hamimah Pusat pergerakan revolusioner Tempat akhirnya revolusi Waktu itu Hamimah Bergerak menuju Kufah Nah begitu sampai Kufah Selang beberapa hari Kemudian dilantik Nah ini yang jadi poin berikutnya Kalau di saya emang gak tampil Kang Gifari Coba Ininya apa Tekstnya Yang Yafki ya Yang Kang Gifari ya Nah jadi Itu tentang pemilihan As-Sapfah menjadi pemimpin revolusi Sekarang masuk ke poin ketiga Pendirian kerajaan Nah ketika As-Sapfah Kemudian tiba di Kufah Itu tidak langsung dilantik Ini tidak langsung dilantik Tapi nanti akan saya ceritakan Kenapa tidak langsung dilantik Itu pada poin keempat Tidak langsung dilantik Beberapa hari kemudian Baru dilantik menjadi Khalifah Bani Abbasiyah yang pertama Pada tanggal 13 Robiul Awal Tahun 132 Hijriah Sekitar bulan Oktober Tahun 749 Ini jelas Secara hukum Tidak sah Kenapa? Karena Khalifah Atau raja yang sesungguhnya Itu masih berkuasa Yaitu Marwan bin Muhammad bin Marwan Atau Marwan II Penguasa terakhir Bani Umayyah Jadi secara hukum ini Belum sah ini Pengangkatan As-Safah Sebagai holifah Tidak sah Tapi secara fakta Kenyataannya Emang dia penguasanya Antara Irak sampai Hurasan itu Penguasanya ya As-Safah Nah dilantiklah As-Safah Pada tanggal 13 Robiul Awal Pada tanggal 13 Robiul Awal Pada usia 24 tahun Menurut satu versi Pada usia 28 tahun Menurut versi yang lain Masih muda Ini menjadi dalil yang lain ya Dari bahasan sebelumnya Bahwa pemuda itu memang punya batas Punya batas kemampuan Punya batas pencapaian Tapi jangan salah menetapkan batas Ternyata pemuda usia 24 tahun itu Bisa juga jadi holifah gitu Pemuda 24 tahun itu bisa jadi holifah gitu Bisa Tapi tentunya gitu ya Dengan kondisi real kita di Indonesia Memang untuk mencapai level itu gak mungkin Pertama Indonesia bukan keholifahan Mungkin jadi holifah gitu ya Kalaupun jadi presiden Belum pernah ada buktinya Umur 24 tahun jadi presiden Dan gak ada pirantinya Untuk mengantarkan seorang berusia 24 tahun Untuk jadi presiden itu belum ada pirantinya Partai gak akan mau gambling gitu ya Memajukan anak usia 24 tahun Jadi calon presiden itu gak ada yang berani gambling seperti itu Tapi sebetulnya secara Menurut data sejarah Seorang pemuda usia 24 tahun itu Mungkin-mungkin saja menjadi pemimpin tertinggi itu Punya kemampuan untuk itu Dan sejarah sudah mencatat banyak sekali nama-namanya Jadi Asafah ini Dilantik menjadi holifah Menjadi sultan Menjadi raja Menjadi presiden gitu ya Di usia 24 tahun Masih sangat-sangat muda sekali Masih sangat muda Lebih muda dari Kang Aan Lebih muda dari Kang Gifari Nah itu tentang pendirian kerajaan Akhirnya Asafah menjadi Raja pertama dinasti Abasiyah Sekaligus pendiri dinasti Abasiyah Ini prestasi duniawi yang Mentereng Tapi Buat apalah gitu Prestasi dunia Kalau di akhirat silangka Jadi Gak ada Gak ada manfaatnya Prestasi duniawi itu Ketika orang kemudian masuk neraka Jadi target utama kita itu Gimana caranya Biar nanti mati masuk sorga Itu target pertama kita Target kedua Baru hidup enak di dunia Gitu ya Robbana atina viduniasana Vilah ritiasana Gitu Akina zabana Gitu ya Jadi tetap Paling atas itu Kebahagiaan akhirat dulu Baru kebahagiaan dunia Boleh kita mendapatkan kebahagiaan dunia Tapi kitanya harus memastikan bahwa Kita akan bahagia di akhirat Jangan sampai Di dunia bahagia di akhirat selangka Jangan sampai seperti itu Dan kalau orang masuk ke level politik Gitu ya Ke dunia kekuasaan Perbuatan kekuasaan Asa hariwang Gitu ya Urusan akhirat itu asa hariwang Gitu tuh Hariwang ini bukan orang Hongkong ya Walaupun Marganya wang Seperti itu Hariwang itu apa ya Bahasa Indonesia nya ya Hariwang bahasa Indonesia nya apa coba Khawatir Khawatir ya Cemas ya Nah seperti itu Hariwang Kalau di Hongkong itu nama orang Hariwang itu Di Hongkong mah nama orang Gitu ya Sekarang kita masuk ke poin empat Pengokohan kerajaan dengan mewujudkan tiga hal Menumpas Bandung Baya Iya gimana? Kalau di saya enggak Kelihatan kan di saya Kelihatan Kelihatan Oh ada ya Kelihatan Ya Oh di yang lain mah kebaca ya Di saya mah enggak Enggak apa-apa Saya punya Ini nya Punya file nya Iya Poin keempat ya Pengokohan kerajaan dengan mewujudkan tiga hal Menumpas Bani Umayya Pembersihan pesaing internal Dan pemindahan ibu kota Ini poin keempat Ini kalau pakai tulisan gini Saya emang belum biasa gitu ya Belum biasa Kalau Kalau di kampus itu kan Dosen tuh kuliah Ngomong Ngomong gitu Gak biasa Teks Kemudian Jelaskan Teks Jelaskan Seperti itu Tapi kalau di pesantren kan kayak gitu ya Teks Baca Jelaskan Teks Baca Jelaskan Kalau pas di pesantren Seperti itu Tapi ternyata Yang lebih nerap itu Yang di kuliahan Makanya Pas mencoba Seperti ini Rada susah buat saya Enaknya itu ngomong Tapi Akan saya paksakan Selama 2021 ini Akan pakai teks saya Akan pakai buku Dipaksakan lah Mudah-mudahan nanti Nemu enaknya Tapi mohon maaf Untuk awal-awal Ya rada Ugalge Emang Jarang Paket teks itu Jarang Ya bukunya Saya serap dulu Saya ingat-ingat Saya pahami Baru kemudian disampaikan Biasanya seperti itu Untuk Sekarang-sekarang Insya Allah Seperti ini caranya Biar yang lain juga Punya pegangan Oke Pengopahan kerajaan Ini jelas Kerajaan Abbas ini Baru berdiri Baru lahir Bukan baru berdiri Lahir langsung berdiri Biasanya Hewan berkaki empat Manusia Lahir Enggak langsung berdiri Tapi kerajaan Lahir bisa langsung berdiri Kerajaan itu Lahir bisa langsung berdiri Ini baru berdiri Dan masih goyah Masih goyah Nah cuma sayangnya Dan ini disayangkan oleh semua sejarawan Ini disayangkan oleh semua pakar Yang disayangkan itu adalah Cara yang dipilih oleh Asafah Dalam mengokohkan kekuasaan Gitu tuh Ini adalah contoh buruk Buat dunia Islam berikutnya Karena para pemimpin dunia Islam sebelumnya Gak pernah menempuh cara Seperti yang ditempuh oleh Asafah ini Apa itu? Pertama yang dilakukan untuk Mengokohkan kekuasaan adalah Menumpas Bani Umayyah Jadi Abu Labas Asafah itu Punya daftar nama Bani Umayyah Itu dicari semuanya itu Sampai ketemu semuanya Begitu ketemu bunuh Ketemu bunuh Ketemu bunuh Di bantai itu Bani Umayyah Dan ini tidak pernah terjadi Dalam sejarah Islam sebelumnya Itu gak pernah terjadi Gak pernah terjadi Ini betul-betul sadis gitu Dan ini adalah Noda Asafah Semua sejarawan itu Gak ada yang menampik bahwa Ini sebuah kesalahan Walaupun misalnya gitu ya Bisa dibilang Ya wajarlah gitu Karena yang namanya Negara baru Berdiri Dilakukan dengan kudeta Ada ketakutan Bani Umayyah Kalau dibiarkan Nanti mereka menyusun Kekuatan lagi Melakukan kudeta lagi Memang biasa Manusia itu maling Itu memikir Berpikir bahwa Semua orang yang lain juga Maling gitu Perampok berpikir Semua yang lain juga Perampok Dan pemberontak Gitu ya Akan berpikir Semua orang juga Akan melakukan pemberontakan Gitu ya Orang-orang revolusioner Itu akan berpikir Bahwa orang lain juga Akan melakukan revolusi Makanya kita lihat ya Revolusi-revolusi berdarah Di dunia itu Ujung-ujungnya Nanti akan memakan Anak-anaknya sendiri Revolusi berdarah Itu Beda dengan Kalau boleh pakai kata revolusi Ya revolusi Islam Itu gak seperti itu Yang dilakukan Rasul-Rosul Gak seperti ini Gak seperti ini Kita lihat revolusi Merah itu ya Revolusi Oktober Di Rusia Yang melahirkan Uni Soviet Yang melahirkan Uni Soviet Antara Trotsky Sama Lenin Itu kan Ujungnya musuh-musuhan Dan Trotsky itu Akhirnya kan dibunuh Sama Lenin Dibunuh sama Lenin Itu padahal Sahabatan itu Sebelum Proklamasi Proklamasi Republik Soviet itu USSR Uni Sosialis Soviet Republik USSR Itu dua-duanya ini Dua laki-laki ini Tidur bareng Itu di sebuah kamar Beralaskan Cuma Karpet saja Sambil ngobrol-ngobrol Luar biasa Kata Lenin Kita berdua ini Yang satu Buruf Yang satu Prajurit Bisa tidur bareng Katanya Seperti itu Ngobrolnya Manis Tapi berapa lama Kemudian Dua orang ini Bermusuhan Dan Lenin Kemudian memutuskan Untuk menghabisi Trotsky Seperti itu Repolusi Iran Sama Tokoh-tokoh-tokoh Repolusi itu Begitu senangnya Setelah Menumbangkan Sah Muhammad Pahlepi Tapi tidak lama Kemudian Tokoh-tokoh Repolusi itu Berseberangan Dan orang-orang Yang berseberangan Dengan tokoh utama Kemudian dihabisi Gitu ya Sama itu Yang namanya Repolusi-repolusi Berdarah itu Seperti itu Biasanya Akan memunculkan Diktator Yang Yang Kalau tidak Sama-sama Kejam itu Lebih kejam Biasanya Biasanya Seperti itu Karena Seorang yang kejam Hanya bisa dilumpuhkan Oleh orang yang Lebih kejam lagi Kalau caranya Seperti itu Makanya Yang ditempuh Rasul itu Tidak seperti itu Tidak seperti itu Yang ditempuh Rasul itu Nah Ini Asafah Membantai Bani Umayyah Dan salah satunya Nanti ada yang lolos Yang kita ceritakan Kemarin Yaitu Abdurrahman Ad-Dahil Abdurrahman Ad-Dahil Ini beda Dengan Bani Abbas Itu jauh berbeda Dan Bani Umayyah Itu memang Jauh berbeda Mereka tahu Cara memimpin Itu Bani Umayyah Tahu cara memimpin Ketika Abdurrahman Ad-Dahil Nantinya Berperang Di Spanyol Melawan Gubernur Spanyol Abdurrahman Al-Fihri Kemudian Pasukan Gubernur Itu kalah Pasukan Abdurrahman Al-Fihri Itu kalah Nah saat itu Pimpinan Orang-orang Yaman Pimpinan Orang-orang Yaman Itu mengusulkan Kepada Abdurrahman Ad-Dahil Yuk Kita kejar mereka Kita habisi mereka Jangan Kata Ad-Dahil Jangan 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 Kita membantai Orang-orang Yang Pertemannya Esok hari Kita harapkan Seperti itu Biarkan aja Mereka lari Ini memang sesuai Dengan ajaran Islam Orang Islam Kalau perang Sama orang Islam Gitu ya Ketika Orang Islam Yang lain itu Kalah Maka yang lari Nggak boleh dikejar Yang ditawan Nggak boleh disakiti Nggak boleh disiksa Yang ditawan Hartanya itu Nggak boleh jadikan Guanimah Nggak boleh Sesama Muslim itu Kalau lari Sudah biarin aja Gitu ya Dan ini yang dilakukan Dari Abdurrahman Ad-Dahil Walaupun beliau itu Sudah melihat Bagaimana Gotak keluarganya Dibantai Tapi tetap Abdurrahman Ad-Dahil itu Mengutamakan Ajaran Islam Nggak boleh Dalam ajaran Islam Kita bantai Sama Muslim Nggak boleh Biarin aja Mereka pergi Seperti itu Yang beda Dengan Bani Abbas itu Beda Walaupun nanti Bani Abbas itu Berubah Sampai kita Menemukan Di Bani Abbas Tokoh Selevel Harun Arashim Tokoh Selevel Al-Ma'mun Berubah nantinya Tapi pas awalnya Emang seperti ini Sejarahnya Pas awalnya Awalnya jelek Bani Abbas itu Awalnya jelek Tapi kesanannya Mereka memperbaiki diri Ini juga pelajaran Buat kita Mungkin Di masa-masa Remaja kita Kita punya masa lalu Yang jelek Tapi Selama kita masih hidup Masih ada waktu Untuk memperbaiki diri Masih ada waktu Untuk berubah Dan ini yang dilakukan Oleh Bani Abbas Nantinya Mereka berubah Jadi lebih baik Nah seperti itu Jadi di Bante itu Bani Umayyah itu Ini yang pertama Untuk mengokokkan kekuasaan Yang kedua Yang mereka lakukan adalah Pembersihan Pesaing internal Jadi setelah menang Repolusi Ini pimpinan utama Yaitu Asafah Gak ingin Ada dua matahari Itu di kerajaan Abbasiyah itu Mulai dilihat Orang-orang yang Potensial Untuk menyaingi Kekuasaannya Atau Potensial untuk Berhiyana Nah orang pertama Yang ditemukan Seperti ini Adalah Pimpinan Repolusi Di Irak Namanya Abu Salamah Al-Khalal Namanya Abu Salamah Al-Khalal Itu pimpinannya Nah Abu Salamah Al-Khalal ini Menerima Kedatangan Kohtobah Panglima perang Bani Abbasiyah Untuk wilayah Irak Tahu bahwa Irak Sudah dikuasai Oleh Kohtobah ini Kemudian Abu Salamah Al-Khalal juga Menerima Kedatangan Dari Asafah Beberapa waktu Kemudian Harusnya Abu Salamah itu Mempertemukan Kohtobah Dengan Asafah Kemudian Melantik Asafah Harusnya seperti itu Settingannya Seperti itu Tapi Abu Salamah Ini melakukan Pengkhianatan Apa yang Yakungan Abu Salamah Abu Salamah Diam-diam Menyurati Tokoh-tokoh Alawi Turunan Ali Turunan Ali Saya gak menyebutnya Siah Karena turunan Ali itu Tidak identik Dengan Siah Seperti itu Tidak identik Dengan Siah Nah Tokoh-tokoh Alawi Dihubungi itu Untuk menjadi Holifah Terdengar Kabarnya oleh Asafah Dan Abu Salamah Juga Tau bahwa Asafah Sudah tahu Ketika gagal Menghubungi Keluarga Alawi Abu Salamah Al-Qawal Kemudian Mendatangi Asafah Minta maaf Dengan kesalahannya itu Tapi apa Kata Asafah Oh gak usah Minta maaf Jasa kamu itu Besar Sudah Kita nikmati Kekuasaan ini Bersama-sama Sudah Kamu jangan Pikirkan itu Tapi Asafah Tetap mikirin Dasar pengkhianat Tunggu waktunya Jadi Dalam Politik itu Gak bisa Kita nerima Ucapan itu Mentah-mentah Gak bisa Itu Bahasa politik Itu jawaban politis Belum tentu Di hatinya Seperti itu Belum tentu Harus hati-hati Orang terjun ke politik Kata-kata itu Belum tentu Bisa dipegang Apalagi Kalau orangnya Bukan Al-Amin Bukan Orang yang bisa Dipercaya Seperti Rasul Salih Orangnya itu Kadang Begini Kadang begitu Gak bisa dipegang Kata-katanya Kata-kata Asafah Waktu itu Gak bisa dipegang Gak apa-apa Sudah saya maafkan Kamu banyak Jasanya pada saya Sudah Kita nikmati saja Kemenangan ini Lega lah Abu Salam Al-Holal Gitu ya Tapi asaflah Kemudian diskusi Dengan Al-Mansur Yang nanti jadi Holipah kedua Duh Saya punya niat nih Untuk menghabisin Itu tuh Abu Salam Al-Holal Ini emang Seperti ini Gitu ya Ini gak sesuai Dengan ajaran Islam Orang Islam Bunuh orang Islam Ini gak sesuai Dan ini Tidak mewakili Ajaran Islam Walaupun ini Ceritanya Dalam sejarah Islam Tapi ini Tidak mewakili Ajaran Islam Seperti itu Gak seperti ini Itu Islam itu Saya pengen Menghabisi itu Si Abu Salam Dia udah Berhianat sama kita Tapi kata Al-Mansur Kalau kamu bunuh dia Abu Muslim Akan marah Abu Muslim Pegang tentara Gitu Kalau Abu Muslim Kemudian Beralih Melawan Abasiyah Habis Abasiyah Habis Karena tentara itu Pegangnya Abu Muslim Kalau kita bunuh dia Abu Muslim Akan marah Jadi bagaimana Kata Asafah Udah Kita serahkan aja Masalah ini Pada Abu Muslim Biar Abu Muslim Yang memberikan Tindakan Wah Saran yang bagus Katanya Maka dikirimlah orang Kepada Abu Muslim Diceritakan Bahwa Abu Salam Sudah berkhianat Asafah Minta Pendapat Anda Seolah-olah Diangkat Gitu Posisinya Kata Abu Muslim Udah lah Masalah Abu Salam Masalahkan aja Sama saya Tapi saya juga Punya permintaan Izinkan saya Untuk Menghabisi Pimpinan disini Yaitu Sulaiman bin Kasir Yang tadi saya sebutkan Atasannya Abu Muslim Maka Terjadilah Deal politik Antara Asafah Dengan Abu Muslim Asafah Akan diwujudkan Keinginannya Membunuh Abu Salam Al-Qolal Dan Abu Muslim Akan diwujudkan Keinginannya Untuk membunuh Sulaiman bin Kasir Seperti itu Ngeri Tapi sekali lagi Ini tidak mewakili Ajaran Islam Walaupun pelakunya Orang Islam Ya karena Di bumi Islam Wajar Wajar lah Kalau di dunia Islam Di Indonesia Misalnya Kita menemukan Mencuri itu Rata-rata orang Islam Ya karena Mayoritasnya Muslim Dan tidak semua Orang Islam itu Mengikuti Ajaran Islam Walaupun Di level Halipah Seperti Asafah ini Ya wajar lah Kalau di dunia Islam Seperti Indonesia Koruptor yang paling banyak Itu orang Islam Ya wajar Karena memang Mayoritasnya orang Islam Di sini Dan akan berbeda Kondisinya Ketika kita Bicara tentang Brazil Misalnya Ya disana Mayoritas Koruptornya Pencurinya Penjahatnya Orang Katolik Disana Mayoritas Di Amerika Beda lagi Di India Beda lagi Penjahat mah penjahat Tidak usah dihubungkan Sama agamanya Penjahat mah penjahat Tidak usah dihubungkan Sama agamanya Orang berbuat jahatnya Tidak usah dihubungkan Sama agamanya Itu pasti Tidak diinspirasi oleh agamanya Tidak mungkin Yang namanya koruptor Kenapa kamu korupsi Ya kata agama saya Disuruh untuk korupsi Tidak mungkin Tidak mungkin Seperti itu Walaupun itu Misalnya orang Hindu Tidak mungkin Kenapa kamu korupsi Agama saya Menurut saya korupsi Tidak mungkin Tidak akan Tidak akan Walaupun kita sendiri Tetap punya keyakinan Kita tidak punya keyakinan Semua agama itu Sama semua agama benar Enggak Enggak Tapi dalam urusan-urusan Seperti itu Agama itu ya Sama-sama Mengerikan kebaikan Tapi dalam masalah Prinsip akidah Itu kita Enggak Enggak mengatakan Semua sama Enggak Enggak kita yang benar Gitu ya Dalam masalah prinsip Akidah Islam yang benar Seperti itu Tapi untuk masalah-masalah Seperti itu Sepertinya emang Sama-sama Menganjurkan hal yang Sama Dilarang korupsi Dilarang mencuri Dilarang Yang salah-salah Seperti itu Dilarang Nah Jadi Akhirnya Dirancanglah Sebuah Konspirasi Untuk membunuh Abu Salamah Al-Holal Pada hari Sebelum pembunuhan As-Safah Mengundang Abu Salamah Al-Holal Dalam sebuah Acara besar Di istana Para pejabat Toko masyarakat Masyarakat Diundang gitu Ke istana Yang inti Acaranya adalah Penganugerahan Tanda kehormatan Tanda jasa Untuk Abu Salamah Al-Holal Luar biasa ini Gitu ya Konspirasinya Malam itu Abu Salamah Al-Holal Datang Diberikan Puji-pujian Setinggi langit Oleh As-Safah Yang menunjukkan Bahwa As-Safah Itu senang Sama Abu Salamah Al-Holal Sampai Lalut malam Begitu acara Selesai Abu Salamah Pulang Orang Abu Muslim Mudah nunggu Di pintu gerbang Diculik Kemudian Dihabisi Abu Salamah Al-Holal Begitu Pagi tiga Pagi tiga Begitu Pagi tiba Orang-orang Menemukan Jenasa Abu Salamah Al-Holal Petugas negara Saat itu Kemudian mengumumkan Oh ini dibunuh Sama orang Hawarij Katanya Gitu ya Dan orang langsung Percaya bahwa itu Dibunuh sama Hawarij Jadi orang Hawarij Akhirnya ketempuhan Palaupun orang Hawarij Gak punya salah Dalam bab itu Gak punya salah Tapi orang-orang Karena memang Udah gak suka Sama Hawarij Akhirnya orang-orang Percaya bahwa Yang membunuh Abu Salamah Al-Holal Adalah Orang Hawarij Ketika ada Selentingan Oh bukan itu Yang bunuh Asafa Oh gak mungkin Itu dimuliakan Sama Asafa Dengan acara Kemarin Asafa punya alibi Saya kemarin Muji-muji Mana mungkin Saya yang Membunuh Mata Asafa Nah jadi Menghabisi Tokoh-tokoh Repolusi Tokoh-tokoh Internal Dalam Repolusi Kalau kata Siapa Bung Karno Repolusi Memakan Anaknya Sendiri Repolusi Memakan Anaknya Sendiri Nah ini Yang terjadi Itu yang kedua Yang ketiga Peminah Ibu Kota Untuk Mengokohkan Kekuasaan Kenapa Ibu Kota Dipindahkan Karena Kufah Sebagai Ibu Kota Pertama Bani Abbas Mayoritas penduduknya Itu bukan pendukung Bani Abbas Tapi pendukung Bani Ali Pendukung Alawi Sehingga Tidak aman Tinggal di Kota Kufah Itu Untuk keluarga Asafa Itu Untuk keluarga Abasi Itu Tidak aman Bisa terjadi Pemberontakan Kapanpun Makanya Cepat-cepat Dipindahkan Ke Kota Hiroh Ternyata Hiroh Tidak cocok Maka cepat-cepat Dipindahkan Ke Kota Anbar Dan mungkin Di Anbar Ini Tidak cocok Cuma Asafa Keburu meninggal Jadi Tidak 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 Nanti Zaman Al-Mansur Dipindahkan Akhirnya Ke Kota Bagdan Pemindahan Ibu Kota Jadi Pemindahan Ibu Kota Ini Punya Banyak Apa ya Punya Banyak Nuansa Punya Banyak Motivasi Kenapa Sebuah Ibu Kota Perlu Dipindahkan Tidak Cuma Sekedar Ah Yang pindah Pasti Ada Banyak Unsur Ada Banyak Pertimbangannya Yang pastinya Untuk Menguntungkan Sang Penguasa Waktu itu Abu Abbas Asafa Itu yang keempat Yang kelima Pembangunan Nah jadi Ketika Asafa Jadi Olifah Jadi Sultan Jadi Raja Jadi Presiden Istilah Sekarang Tetap Ada Pikiran Ingin Berbuat Baik Membangun Negara Itu Pengen Pengen Membangun Negara Itu Mau Setiap Pemimpin Itu Ingin Dicatat Dalam Catatan Sejarah Dengan Catatan Yang Baik Karena Itu Setiap Pemimpin Berusaha Untuk Memberikan Subbangsih Pada Negaranya Termasuk Asafa Ini Nah di Antara Jasa Asafa Itu Adalah Pembangunan Jalan Buat Kita Juga Kan Kerasa Ketika Jalan Itu Diperbaiki Emak Ketika Jalan Diperbaiki Kita Senang Apalagi Kalau Jalan Kita Rusak Enggak Seminggu Beres Kita Muji Itu Pemimpin Modal Itu Enak Bupati Wali Kota Jalan Bolong Enggak Seminggu Udah Beres Lagi Kan Senang Senang Jalan Bagus Itu Jalan Itu Dikasih Penerangan Sebaik Baiknya Sehingga Di malam Hari Itu Orang Tidak Tersesat Jadi Di Tahun 700 Asafa Sudah Memikirkan Jalan Yang Diterangi Oleh Lampu Walaupun Lampunya Bukan Bolan Sudah Memikirkan Nah Kita Yang Hidup Di Zaman Modern Jangan Ketinggalan Jangan Kalah Sama Asafa Jangan Sampai Jalan Jalan Kita Dibiarkan Meredong Jangan Sampai Karena Dimana Ada Kegelapan Disitulah Bersembunyi Setan Gitu 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 Ada Banyak Macem Macem Di tempat Yang Gelap Nantinya Gak Cuma Tujul Dan Kuntilanak Rampok Bisa Ada Disana Pencuri Bisa Ada Disana Dan Lain Lain Nah Zaman Asafa Ini Sudah Dipikirkan Jalan Jalan Itu Diterangi Yang Kedua Jalan Jalan Itu Dikasih Tanda Titik Nol Itu Kota Kufah Misalnya Kufah Mekah Nah Tiap Satu Mil Ditandai Ini Satu Mil Nanti Pas Satu Mil Berikutnya Dua Mil Satu Mil Berikutnya Tiga Mil Terus Sampai Kota Mekah Ini Penting Gitu Sehingga Ketika Ada Orang Misalnya Tersesat Gitu Tinggal Nanti Nggak WA Buntun Saya Tersesat Di Kilometer Sabar H Tapi Zaman Itu Kan Belum Ada WA Itu Masalahnya Oke Ini Udah Jam Sembilan Kita Kebut Aja Nomor 6 Putra Mahkota Nah Biasanya Para Raja Itu Ingin Anaknya Jadi Holifah Ingin Anaknya Jadi Raja Ingin Anaknya Jadi Presiden Ingin Anaknya Jadi Seperti Dirinya Tapi Asafah Ini Bagusnya Asafah Itu Tidak Berpikir Demikian Asafah Itu Memikirkan Kebaikan Negara Biar Negara Ini Kuat Maka Pengganti Saya Harus Orang Yang Kuat Dan Tidak Masalah Kalau Itu Bukan Anak Saya Awal Awalnya Beliau Ini Menunjuk Abdullah Bin Ali Pamannya Sebagai Calon Penggantinya Kenapa Karena Abdullah Bin Ali Berhasil Mengalahkan Marwan Penguasa Sebelumnya Dalam Perang Zab Asafah Sudah Menjanjikan Siapa Yang Bisa Mengalahkan Marwan Jadi Holifah Pengganti Saya Dan Ternyata Itu Abdullah Bin Ali Pamannya Tetapi Setelah Berjalannya Waktu Asafah Melihat Bahwa Abdullah Bin Ali Ini Tidak Cocok Apalagi Orangnya Temperament Kurang Bagus Dalam Menyusun Strategi Dan Lain Lain Ini Tidak Cocok Jadi Pengganti Saya Bisa Berbahaya Buat Negara Karena Asafah Kemudian Menyingkirkan Abdullah Bin Ali Walaupun Nantinya Mencetuskan Pemberontakan Dan Memilih Adiknya Sendiri Yang Umurnya Lebih Tua Adik Tapi Umurnya Lebih Tua Namanya Abu Ja'far Al-Mansur Sebagai Putra Mahkota Dan Ternyata Pilihannya Cocok Untuk Mengukuhkan Kekuasaan Itu Abu Ja'far Al-Mansur Ini Ini adalah Di antara Kekurangan Kekurangan Sistem Kerajaan Raja Diwarisi Diwarisi oleh Anaknya Diwarisi oleh Cucunya Pada Titik Tentu Akan Lahir Seorang Keturunan Yang Lemah Dan Itulah Awal Dari Keruntuhan Sebuah Kerajaan Biasanya Jadi Itu Keburukan Sistem Kerajaan Akan Memunculkan Tokoh Yang Lemah Jadi Pemimpin Itu Kekurangan Kerajaan Beda Ini Dengan Di Barat Kalau Di Barat Itu Sistemnya Meritokrasi Namanya Meritokrasi Jadi Orang Yang Punya Jasa Itu Yang Jadi Pemimpin Orang Yang Punya Keunggulan Itu Yang Jadi Pemimpin Itu Di Barat Sejak Jaman Romawi Itu Seperti Itu Pemimpin Romawi Itu Bukan Anaknya Raja Bukan Siapa Yang Kuat Siapa Yang Mampu Dia Yang Jadi Raja Jadi Walaupun Itu Kerajaan Tapi Dari Bapak Turun Kanak Enggak Seperti Itu Di Romawi Itu Kebaikannya Sistem Di Eropa Pokoknya Yang Terbaik Dia Yang Bisa Memimpin Dulu Di Cina Juga Sama Seperti Itu Kaisar Pertama Sampai Kaisar Keempat Kata Satu Riwayat Riwayat Yang Kaisar Pertama Sampai Kaisar Keenam Itu Orang Yang Punya Kapasitas Kapabilitas Raja Pertama Menunjuk Raja Kedua Tapi Raja Kedua Ini Orang Yang Punya Kapasitas Bagus Bukan Anaknya Raja Kedua Raja Ketiga Bukan Anaknya Raja Ketiga Baru Nunjuk Raja Keempat Juga Bukan Anaknya Cuma Masyarakat Ingin Anak Si Raja Yang Jadi Raja Akhirnya Raja Terpaksa Nunjuk Anaknya Anaknya Masih Bagus Tapi Pas Cucunya Jelek Nah Seperti itu Kekurangan Sistem Kerajaan Dan Terakhir Wafat Asafa Ini Meninggal Karena Usianya Ketika Meninggal Baru 28 Tahun Kata Raja Kata Raja Kedua Baru 32 Tahun Umurnya Masih Sangat Sangat Muda Ketika Meninggal Tapi Prestasi Keduniawiannya Sudah Segunung Prestasi Keduniawiannya Bisa Kita Acumin Jempol Tetapi Untuk Masalah Airatnya Kita Nggak Berani Bilang Apa-apa Dengan Semua Yang Dia Lakukan Bisa Jadi Allah Menghukum Bisa Jadi Allah Kemudian Mengampuninya Wallahu Alam Kita Kita Nggak Tahu Nasibnya Di Akhirat Nggak Tahu Nggak Ngeblank Tapi Kalau Kita Di Posisi Asafah Wajar Kalau Kita Merinding Melihat Urusan Akhirat Kita Kalau Saya Jadi Asafah Saya Merinding Melihat Urusan Akhirat Akhirat Saya Berapa Ribu Orang Yang Dibunuh Berapa Ribu Orang Yang Dibunuh Sementara Kalau Orang Membunuh Sama Muslim Kekal Di Neraka Orang Membunuh Sama Muslim Kekal Di Neraka Nanti Penafsirannya Gimana Itu Bab Akidah Atau Bab Fiki Apakah Betul Kekal Atau Bagaimana Tapi Ancamannya Seperti Itu Dan Asafah Berapa Ribu Orang Muslim Yang Dibunuh Sama Asafah Baik Itu Yang Bisa Disampaikan Ini Adalah Satu Tokoh Yang Dari Sisi Kepemimpinan Tidak Layak Kita Contoh Kepemimpinan Kepemimpinan